Kelas tujuh guru-guru merdeka, kita masuk pada bab chapter nol ya, beginning, awal mula, permulaan. Apakah kamu, apakah kamu ya, apakah kamu siap untuk belajar bahasa Inggris? Nah ini dia, bab nolnya. Jadi gini keterangannya, chapter nol ini untuk menunjang proses belajar ya. Jadi bagi yang belum memiliki proses pengalaman belajar bahasa Inggris di sekolah dasar, nah kalian harus membaca ini semuanya. Nah untuk pertama itu adalah alfabet, huruf ya. Di sini mari belajar alfabet bersama-sama, nyanyikan bersama-sama lagu ini. Nah kalian bagaimana bunyi lagunya, bisa kalian scan di sini menggunakan hp kalian. Ini dia, scan ini ya, ini scan ya, ini ada QR-nya, scan. Nanti bagaimana lagunya akan kalian dengarkan. Kemudian penomoran, angka-angka, dengarkan audio bagaimana mengucapkan angka-angka ini, juga scan juga di sini. Ini dia, scan ini ya, scan ini ya. Ini cardinal number untuk angka-angka, apa namanya, bilangan pokok, angka-angka biasa, kosok, 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini namanya ordinal number. Angka adalah untuk urutan, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, dan berikutnya. Lanjut pada, ini sampai 500 sampai seribu ya, kalian bisa melanjutkan sampai berapa, dua ribu sampai berikutnya bisa. Ini contoh dalam, keangka-angka dalam sebuah kalimat. Untuk kalimat cardinal number, bilangan pokok, saya mengambil 12 apel dari, dari kebun ya. Kalau ordinal number, saya memperoleh ranking kelima semester kemarin. Nah, itu contoh dalam kalimatnya. Berikutnya bagian C adalah hari dalam seminggu. Nah, dengarkan audio bagaimana mengucapkan hari dalam seminggu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini Monday, Tuesday. Nah, ini kalian scan juga di sini. Bagaimana pengucapan, kalian bisa dengarkan bagaimana pengucapan Monday, Tuesday, berikut sampai Sunday ini. Bagaimana pengucapan yang benar. Berikut adalah bulan dalam setahun. Nah, dengarkan juga audio bagaimana mengucapkan nama-nama bulan dalam setahun. Ini Januari, Februari. Audionya ada di bawah ini ya, scan me ini ya. Nah, sampai Desember. Kemudian anggota keluarga, family members ini anggota keluarga. Dengarkan audio bagaimana mengucapkan family members, anggota keluarga. Ini pohon keluarga namanya. Ada kakek nenek, grandparents ya, grandfather, grandmother. Terus ada orang tua, bibi, sehingga semuanya. Sampai anak perempuan. Bagaimana mengucapkannya juga pakai scan di sini. Kalian scan pakai HP ya. Kemudian menyebutkan waktu. Nah, ini jam 3, ini cara mengucapkannya. Jam 3.30, ini dia ya. Nah, bagaimana pengucapannya, silakan kalian diskusikan dengan gurunya ya. 8.15, 8.15, 8.15, 8.15, 8.15, nah, seperti itu. Nah, itu cara untuk penyebutan waktu. Kemudian, W-H question ya. Tabel, tabel 3, W-H question. Nah, ini apa, apa, siapa, kenapa, ya. Di mana, kapan, ya, bagaimana, berapa, berapa banyak, berapa sering, ya, mana, yang mana, ya, seperti itu. Ini, ini ada contoh-contoh kalimatnya ya, nah, dan juga ada artinya langsung. Jadi, tidak perlu kita terjemahkan lagi. Kemudian, ini mata pelajaran, ya, school subjects, mata pelajaran di sekolah. Ini dia, nama-nama mata pelajarannya untuk pendidikan agama, ini dia. PKN, ini dia ya, bahasa Indonesia, ini matematik, sejarah, bukan Indonesian sejarah, bukan Indonesian history harusnya, ya. Tetapi, hilangkan Indonesian ini, history saja. Nah, kalau Indonesian history, artinya sejarah Indonesia. Kemudian, natural science, ilmu pengatuhan alam, nah, begitu lanjut. Lanjut, kepada warna-warna. Nah, di sini, kalian juga bisa men-scan di sini, ya. Ya, scan, nih. Bagaimana pengucapan, listen to this audio, dengarkan audio ini. Bagaimana mengucapkan untuk warna-warna. Ada red, blue, nah, jingga, merah muda, abu-abu. Bagaimana mengucapkannya, kalian scan di sini. Nah, barangkali itu dulu untuk bagian ini, ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.